Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pemerintah Kota Malang segera melakukan revitalisasi drainase setelah banjir di 14 titik melanda pada 24 Maret 2023. Perbaikan drainase diharapkan bisa mengurangi potensi banjir. Pasalnya dugaan sementara penyembah banjir adalah belum berfungsinya drainase secara optimal. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang mencatat ada sebanyak 35 titik daerah aliran drainase. Dari jumlah tersebut baru 2 titik drainase yang sudah dilakukan revitalisasi. Pesat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang dibina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manadu terus memberikan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat. Setiap tenaga pendidik mendorong siswa untuk mengikuti ujian paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Terdapat 16 PKBM di Kota Manadu yang terdaftar dalam Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Sedangkan PKBM lainnya masih dalam proses perizinan. Kepala Bidang Paut dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manadu Peter Mauru mengatakan, bagi PKBM yang belum mendapat izin, maka setiap siswanya diarahkan untuk bergabung mengikuti ujian pada PKBM yang telah terakreditasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manadu rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PKBM guna memantau aktivitas guru dan siswa serta membahas kurikulum yang diterapkan. Gubernur Sulawesi Selatan, Adi Sudirman Sulaiman bertekad akan mengembalikan kejayaan sutra. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menanam perdana 1,5 juta bibit murbei. Penanaman dimulai di Dusun Mede, Desa Patampanua, Kabupaten Sopeng. Adi Sudirman mengatakan bibit murbei yang ditanam merupakan bantuan pemerintah provisi Sulawesi Selatan atas inisiatif Kabupaten Sopeng. Penanaman ini adalah bagian dari target 3 juta bibit murbei yang akan ditanam tahun ini. Selain bibit murbei, industri sutra di Kabupaten Sopeng juga akan dibekali mesin pemintal terbaik. Menurut Sudirman, pengembangan sutra akan dilakukan secara terpadu dari hulu hingga ke hilir. Sementara itu, Bupati Sopeng Andi Kaswadi Rasak menyebutkan penanaman murbei dilakukan di atas lahan seluas 2.000 hektare. Lahan itu termasuk 200 hektare milik pemerintah yang dihGU-kan dan diserahkan ke masyarakat. Belum lagi lahan yang dimiliki masyarakat. Yang menyebut potensi pengembangan sutra di wilayahnya sangat besar dan memungkinkan Sopeng kembali menjadi sentra produksi. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini.